Hai teman-teman, kembali lagi bersama Zaki Chen Hari ini aku akan membagikan resep roti coklat Ini rotinya lembut banget dan empuk Aku buat isianya menggunakan coklatos Ini rotinya tanpa oven dan juga tanpa mixer Hanya 1 kali profing Jadi buat kalian yang penasaran Jangan lupa tonton videonya sampai selesai Dan disini yang pertama Aku akan membuat isian coklat Pertama siapkan 200 ml susu cair Kemudian 3 sendok makan gula pasir Setelah itu disini aku menggunakan Coklatos sebanyak 1 bungkus Kalau kalian mau lebih coklat Bisa tambah coklat powder atau tambah 1 lagi Kemudian masukkan 1 sendok makan Tepung serba guna Lalu aduk-aduk Seperti ini Dan pastikan tidak ada tepung yang bergerindil Kemudian masak dengan menggunakan api kecil aja Nah disini lalu masukkan 1 sendok makan mentega Kemudian diaduk-aduk dan dimasak Sampai coklatnya menjadi kental Jika tekstur coklatnya sudah seperti ini Itu tandanya sudah matang ya Kemudian disini aku pindahkan ke plastik segitiga Kemudian aku letakkan ke dalam lemari es Sambil menunggu coklatnya sedikit padat Disini sekarang aku akan membuat adonan rotinya Masukkan 20 sendok makan tepung serba guna Kalian bisa menggunakan tepung segitiga ya Masukkan sebanyak 1 sendok teh ragi instan Disini aku menggunakan merk Han Nah jadi merk ini gak perlu lagi diseduh-seduh ya Kalian bisa langsung aja masukin Kemudian disini tambahkan 4 sendok makan gula pasir Kalau kalian mau manis bisa ditambah lagi Masukkan 1 butir kuning telur Kemudian tambahkan setengah sendok makan emulsifier atau SP Ini gunanya agar nanti rotinya lebih lembut Kemudian masukkan sebanyak 150 ml susu segar Dan susunya tadi harus masuk ke dalam kulkas dulu supaya dingin Lalu uleni adonan seperti ini sampai setengah kalis Kemudian masukkan 2 sendok makan mentega Setelah itu uleni adonan hingga kalis Kira-kira waktu yang diperlukan untuk menguleni adonan ini Supaya kalis adalah 10-15 menit Gilas-gilas seperti ini ya tekniknya Seperti kalian mencuci baju Setelah adonannya kalis Disini aku bentuk bulat Seperti ini kemudian aku pindahkan ke wadah yang lebih kecil Lalu aku tutup dengan plastik wrapping ini selama 1 jam Sampai adonannya mengembang 2 kali lipat Nah cantik banget kan hasilnya Kalian bisa beli ragi yang tadi aku pakai di link description box Nanti bakal aku tulis Kalian tinggal klik aja disitu ya Dan kempeskan adonan roti seperti ini Setelah itu ambil sedikit bagian seperti ini Kemudian bulat dan pipihkan Lalu di tengahnya beri isian coklat seperti ini Lipat dan bulatkan seperti ini ya Agar hasilnya rapi Dan lakukan hingga adonan selesai Dan setelah semuanya selesai Disini aku langsung aja Panggang menggunakan teflon yang sudah aku panaskan sekitar 5 menit Dan jangan lupa dibalik ya Seperti ini Dan spesialnya dari roti ini adalah Dia bisa dipanggang Bisa juga di oven Dan satu lagi bisa digoreng Kalian bebas ya Mau pakai cara yang mana Disini aku pakai teflon aja Karena menurutku ini yang paling simple Dan ini hasilnya Rotinya wangi banget Ini lembut Super super lembut Dan sekarang kita lihat ya Coklat yang tadi kita udah buat Dengan coklat tos Coklatnya benar-benar meleleh Dan rotinya ini super lembut Kalian bisa lihat teksturnya Dan sampai disini dulu videoku kali ini Buat kalian yang suka dengan videoku Jangan lupa komen, like, subscribe Dan share ke sosial media kalian Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video